jadi ini mesin tetasnya pak nah ini terus ini termometernya jadi ini kita sudah setting di 39 38 artinya dia di 39 mati lampunya terus di 38 ini turun 1 mati 38 dia nyala lagi jadi ini sudah saya kalibrasi terus ini temernya atau pembalik telurnya nah ini kita tes tes dulu 3 detik saja dulu ini untuk tes saja pak nah itu berputar tunggu 3 jam lagi berputar lagi jadi kita setel di jam horse pak horse kalau ini kan es berarti detik nah itu horse berarti 3 jam nah ini jadi nanti nih tertulis 01 2 jam 02 3 jam 03 nyala lagi nih terputar lagi terus kembali lagi 0-0 jadi setiap 3 jam terputar lagi nah ini yang di depan ini lamanya muter jadi tidak usah diganggu ini pak biarkan saya begini nah ini terus ini saya pasang di dalam untuk kalibrasi jadi nanti caranya pasang begini saja pak ditengah-tengah telur untuk perbandingan suhu ini dan suhu ini nanti kelihatan selisihnya tapi ini sudah kalibrasi kita pasang begitu nanti saya taruh baskom disini pak tanpa air nah disini sebelum di packing saya kasih masuk baskom tanpa air terus ini kalau misalnya habis menetas ini kan pakai besi ini pak aluminium ini misalnya mau dibersihkan tinggal begini saja pak tarik keluar bisa begini nah dibersihkan di kuas-kuas ini bisa nah kalau sudah bersih jadi kesempatan lagi nah begitu pak masuk lagi terus apanya lagi nah ini alatnya di dalam sini pak alatnya dalam tidak kelihatan jadi ada lagi pembatasnya disini nah ini sebentar saya usahakan kirim pak nah ini jadi tinggal isi saja telur sama air nanti saya masuk baskom tidak usah dulu diganggu-ganggu pak dirubah-rubah tinggal isi saja kasih masuk telurnya ini juga saya sudah setting setiap 3 jam setiap 3 jam terbalik lagi nah ini jadi oke pak selamat menikmati selamat menikmati